Halo kawan magista, Ronaldo baru saja mencatatkan sejarah baru dengan menjadi orang pertama yang mampu memiliki 200 juta follower di Instagram. Rekor tersebut membuat Ronaldo menjadi orang dengan pengikut terbanyak di Instagram, diikuti Ariana Grande di bawahnya, The Rock, dan Selena Gomez. Rival abasi Ronaldo, Messi hanya berada di posisi ke-8, dengan 140 juta follower diikuti Neymar di peringkat 10 dengan 132 juta follower. Dengan 200 juta follower, menjadikan Ronaldo sebagai influencer besar di media sosial dan pastinya juga menghasilkan finansial besar untuk dirinya. Nah, di Indonesia sendiri, follower terbanyak dipegang oleh Ayu Ting Ting. Dirinya memiliki 37 juta follower dan berada di peringkat 81 dunia, di atas bintang Barcelona Luis Suarez dan Real Madrid Sergio Ramos. Sedangkan Rafi dan Magista berada di peringkat 86 dunia dengan 36 juta follower. Untuk atlet badminton Indonesia sendiri, walaupun sudah kelas dunia, tapi nyatanya tidak menjamin popularitas mereka di dunia maya guys. Di urutan pertama, atlet badminton Indonesia ada nama Jonathan Christie dengan 1,9 juta follower. Diikuti Kevin Sanjaya dengan 1,4 juta follower dan Antoni Ginting yang hanya 800 ribu follower. Mengingat ada finansial dari dunia maya, Jojo, Kevin, maupun Ginting juga memanfaatkan Instagram mereka untuk mempromosikan produk sendiri maupun menerima endorse dari beberapa merek luar. Begitulah dunia maya, baik Ronaldo, Ayu Ting Ting, maupun Jonathan Christie, mereka punya cara mereka sendiri dalam mengolah media sosial mereka. Semakin tinggi follower, akan makin tinggi juga tanggung jawab mereka, karena akan selalu ada haters di setiap follower. Terima lah lagu ini dari orang biasa, tapi cintaku padamu luar biasa.